Intro Berjumpa lagi dalam channel ini Exploring with Dex Mati Oke guys Jangan takut bahwa Gurawan sejak bahwa itu Oke lah guys Berjumpa lagi dalam channel ini Exploring with Dex Mati Oke guys Sekarang saya berada di Bukit Damansara lagi Jalan Meringin Berjiran sama Banglo Yang sebelum ini saya explore Oke guys Sekarang saya akan explore Satu Banglo Yang sangat besar juga Info pasal Banglo ini Banglo ini yang saya tahu kan Saya baca daripada vlog orang kan Dia bilang adalah Meniksa orang tan Sri Dia bilang tan Sri itu Macam businessman kan Dia bilang Tapi tan Sri ini sangat baik Dermawan Dan apa lagi Saya baca dekat vlog orang tu Tan Sri itu seorang perempuan tau Ni apa Dan dia seorang Melayu Melayu Milik rumah ni asalnya Melayu Dia tahu lah kenapa Dia apa Abandon Antara dia jual kah Ataupun dia sudah Balik kampung kah Saya pun dia tahu lah Eh Gelap sudah guys Yang saya tahu Rumah ni sudah lama lah Dia dibina Dia bilang Rumah ni dibina tahun 70an Dan dia dihuni Tahun 80an Dan Last dia orang tinggal sini pun Tidak pasti lah Sebab mereka pun tidak info Yang setepatnya lah Tapi mungkin dalam Tahun 2000 gitu lah Dia ditinggalkan lah Dia tahu berapa tahun Sudahlah Mungkin dalam 5 tahun 10 tahun gitu Kali I guess lah Oke lah Banyak cakap Dari guna Jom kita teruskan Eksplorasi Ini Oke guys Ini adalah Pandangan hadapan Banglo ni Dan seperti kamu nampak ni Inilah Garage dia Dan inilah Rumah tu Besar kan Silahkan Macam saya nampak Something tadi situ Jendela tu Hah Ada anjing bising Sudah mengusik Surah sana Pedulik lah dia Ayolah guys Inilah Oh Kamu tengok Panina Tapi Dorang bilang kan Dia punya Pintu depan ni Kena lock ni Kena tutup Tapi Kena masuk ikut Jendela Dorang bilang Saya baca lah Di Orang yang pernah Datang eksplorasi Tapi Tapi Saya heran lah Sini Kurang Security Kali Tempat naik Saya pun tak tahu Apa saya ternyata Naik sana Saya naik sini lah Oke guys Semua pintu Sudah nak tutup Tentu masuk Dia Dan satu-satunya Terbuka Yang beli dapat Masuk Sini Sialah Oh Ruh Kelihah sikit Oh Oke guys Gelap lah Tempat ni Oh Pagia Sekarang ni pun Kurapasuh ni Sekarang pun Di Semanjung ni Pukul tujuh Sudah Eh kan Pukul tujuh Sekarang ni Kalau saya Explose Siang pun Tempat ni Memang gelap Semua Tempat dia Tutup Nasib lah Saya bawa Toast light Kamar mandi Ini Kena blok Tadi Pintu Tapi dia punya Siling kan rendah lah Siling dia Saya tak biasa lah Siling gini rendah Don't know Place ni Ni Ada juga Tingkat naik atas Tapi tempat ni Bersih Oh tau Sebelah Tidak contengan Kurosakan pun Kurang Bawa ni Oke sikit lah Tidak gelap Bawa tadi Sang gelap Tapi ada juga Kurosakan lah Tengok Alah Gelap Nasib lah Dekat semanjung ni kan Masih lagi terang kan Jadi Tidak masalah Saya explore Selagi Apa Selagi boleh Besar rumah ni Tengok Ada kloset Dalam ni Oh Tap mandi Tap mandi Ada dalam ni Semua In good condition Lepas rumah ni Oh Ada lagi Di atas dia Rupanya Sini ada pintu keluar Ada pintu masuk juga Sayang Wih Paper lama lah Guys 1988 Tengok dia punya Hari bulan Hari bulan dia ni Wih Gelap Gelap Pula Mokong Atau Slay juga Nampak Guys Nampak tu ada Taris-taris ni Apapapun ni Paper 1987 Besar rumah ni Sangat besar Situ Saya belum cek Dengan tadi tu Hari pun semakin Mereka gelap Sudah Bisa jam 7 Sini Wih Ayah Kenapa gelap ni Sekejap guys Kasih adjust dulu dia punya ISO Oh Okay Harap okay lah Oh ni kitchen Oh ada pintu terbuka sini Ini kitchen Ini kitchen ni Halo guys Ini kali gelap lah Tapi sayang Kitchen pun besar Maybe sini tempat dining dia lah Ini tempat makan-makan dia Ni Oh ada dia punya ni Oh ni Tempat kitchen tadi Ni tangga Tangga dia simple sejak Lebih besar Bilik Ngancak ni Cem-macem Tangga dia Tangga kayu Whoa Whoa cermin kamar mandi nanti nampak suara di atas tu gelap bila kalau saya adjust ISO lagi nanti tambah cacat nanti video saya tambah buruk pula bila ISO tambah tinggi sini saya rasa rumah ni suara lama boleh terjumpa paper lama rumah dia punya bilik ni kan timbus-timbus bilik-bilik dia ni cuma ada ni yang pintu-pintu ni tapi apa-apa pun tempat ni kena hati-hati jugalah kalau datang tempat ni sebab banyak kacau kacau daripada lampu-lampu tu lah kenapa tiba-tiba ada tes taris tu wah ada tangan ke atas lagi sana tapi nantilah saya belum tengok ni lagi mungkin saya punya video ni akan berbintik-bintik sebab saya punya ISO too high dan saya punya tool shutter pun too high jadi gara-gara mau kasih inilah tinggal sekeliling ni macam apa orang bilang macam macam dia punya stage pula sini tinggal lah ni taik tangga lepas tu dia macam pentas sini tapi itulah rendah ni saya pun tak faham untuk apa space sini ni rendah lagi sangat rendah dia punya kalau untuk budak-budak boleh lah untuk baby oke lah guys ada tingkat satu lagi ni yang naik atas ni kita tengok lah apa yang kita temui sini berapa tingkat saya ingat berapa tingkat rumah ni saya ingat saya ingat berapa tingkat tapi wow mantap dia punya di dinding runtuh bagus dah bah itu lah ruangan atas ni ruangan untuk apa banyak ruang-ruang gelap lah sini sini tangki ok ha tunal tu saya rasa tunalkan rumah amal lah perlu kita explore masih tengok orang muh sini siap lah lagi pun tidak apa-apa rumah amal sejak kita yang penting kita explore rumah ni rumah ni lah ini bagian tepi rumah ni kan dia punya apa kan berbukit lah tinggal bukit dia saya rasa ini rumah amal ni ah halang-halang juga bah sebab saya sampai sini soapun nah di belakang dia kan nasi min lah ni ni belakang dia pusat lah rumah ni rumah amal tempat amal je lah tiga kali tuh guys tinggutubah akar-akar terrifyingan akarnya tandas tu ok enangkan lah ini pendangan dari tepi rumah ni nah tu lah tadi saya masuk dari sana tadi ground flow first floor second floor third floor betul lah ada tiga tingkat tengok guys ok lah guys saya rasa itu sialah eksplorasi tu tak kaya lah eksplor satu kali lagi sebab sudah eksplor tadi kayaknya ada apa-apa pun dalam dia lain-lain pun dalam dia tu gelap gelap-gelap gelita dan tidak apa-apa tapi apa-apa pun memang besar kan tinggulah belakang sini pengguna waktu belakang tu berapa besarnya bang lo ni so huge bang lo dari dia banyak dia ni ok lagi lah masih kalau kau kalau kau beli rumah ni pun untuk orang kaya lah kalau mau beli rumah ni pun mungkin berjuta jugalah harga dia tapi itulah dia untuk kerosakan dia pun kurang lah daripada yang antara bangunan eksplor yang saya pernah eksplor lah rumah-rumah yang saya pernah eksplor kurang dia yang kerosakan tapi ini kurang kerosakan dia yang lain-lain teruk macam mungkin tapi ribu jugalah kalau mau restore dia repair semua tu sebab tapi kalau kau tengok memang tadi kamu tengok kerosakan dia kurang sangat kurang tidak banyak kerosakan dia tidak macam yang bang lo yang satu tu banyak kerosakan dia teruk betul sampai banyak contengan ini paling-paling pun yang banyak lah juga mau tukar tapi kau tengok lah tinggulah tinggulah pun masih ada pintu pun masih ada semua masih ada lah memang boleh lah masih boleh lah diperbaiki lagi kan ok lah guys banyak cakap tidak guna banyak pebel sejak saya rasa itu sialah eksplorasi kita kali ini eksplor rumah ni bang lo ni mention ni apa-apa pun kepada mereka yang baru follow channel ini jangan lupa subscribe jangan lupa tekan lonceng tu dan supaya bila kamu kami upload video baru kamu akan dinotifikan dan jangan lupa untuk share dan jangan lupa untuk share kalau ada apa-apa kamu nampak dalam video sini tadi jangan lupa komen dan bagi tau dimana apa-apa menit lah maksud siang kamu nampak apa-apa tu benar-benar misteri lah yang siapa beli nampak tapi kamu beli nampak kepada mereka yang 6 cent lah ok lah itu sialah untuk kali ini video jumpa lagi dalam exploring with xmati dalam dengan channel ini dalam eksplorasi ke tempat-tempat yang misteri tempat-tempat yang tebir dan tempat yang bersejarah ok lah guys berjumpa lagi dalam channel ini bye 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 selamat menikmati